Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sudah merilis 49 caleg ex-koruptor dan dari 49 caleg tersebut, Kabupaten Sambas bebas dari para caleg koruptor. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas, Erawati menjelaskan pihaknya dari awal sudah melakukan filter terhadap caleg-caleg ex-koruptor meskipun akhirnya negara membenarkan bahwa ex-koruptor diperkenankan untuk menjadi caleg. KPU sudah menetapkan dari pengajuan daftar calon 4-17 Juli 2018 penyusunan dan penetapan DCS 12 Agustus 2018 sampai penetapan DCT 20 September 2018 KPU telah menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Sambas sebanyak 552 orang. Dari 552 orang tersebut yang berindikasi berstatus mantan terpidana korupsi tidak ada. Dari 552 tersebut untuk pidana umum kita ada 2 orang. Menurut data dari KPU Kabupaten Sambas, dari 552 yang terdaftar di DPT, Kabupaten Sambas tidak ada caleg yang berstatus ex-koruptor. Sementara untuk caleg mantan pidana umum terdata sebanyak 2 orang.